Salam FM lovers, temui lagi di channel kesayangan kita, Manager Virtual. Kali ini gue pengen kasih tau ke kalian bagaimana cara download naturalisasi pemain asing dan juga naturalisasi pemain keturunan Indonesia di FM 2020. Sebagaimana caranya? Simak video video. Di Football Manager, pemain asing di Indonesia yang sudah bermain selama 5 tahun atau lebih tidak pernah mendapatkan warga negara Indonesia. Padahal dalam kenyataannya banyak pemain asing seperti contohnya adalah Spasso dan Beto atau Osasaha. Itu kan pemain asing yang sudah lama bermain di Indonesia selama 5 tahun. Lebih malah. Herman Jumafo malah sudah lebih banget kan dari tahun kapan dia bermain di Indonesia. Nah, gimana sih caranya pemain-pemain tersebut dapat keluarga negara Indonesia? Nah, kalau bawa FM sendiri nggak ada nih. Jadinya gue edit. Tidak hanya itu, gue juga ngedit beberapa pemain agar yang keturunan Indonesia Belanda, keturunan Indonesia Inggris untuk bisa bermain bagi tinas Indonesia. Jadinya, tinas Indonesia ini pengennya sih ada pemain asing, ada pemain naturalisasi yang juga membela Indonesia. Nah, gue udah bikin nih. Sekarang gue ajarin cara downloadnya. Pertama, kita harus ada koneksi internet dulu ya. Kita langsung buka blog kita, blog resmi dari channel ini, managervirtual.blogspot.com. Kalau kita akses, nah langsung buka nih yang paling pertama. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa search di sini, ketik naturalisasi. Nah, ini sekarang kita udah buat yang konten untuk FM 2020 di sini, download naturalisasi pemain asing dan keturunan. Jadi, ada pemain asing yang bermain 5 tahun di Indonesia, bisa beraih keluarga negara Indonesia dan berpulang main bagi tinas Indonesia. Meskipun juga keturunan Indonesia seperti Joesu, Kevin Dix, dan sebagainya sampai Jack Brown, itu bisa bela timnas. Soalnya, saya semalam begadang sampai 40 pemain lebih lah. Saya naturalisasi yang sesuai dengan data dari Kemenpora, Transformat, dan situs-situs yang terpercaya lah. Ada dua downloadnya, yang pertama, kamu bisa download media fair, kalau kamu bingung. Atau misalnya, kalau kamu mainnya ori, kamu bisa langsung download di Steam ya. Nah, ini buatan saya. Kamu bisa download dari sini langsung dengan cara subscribe. Tapi, silahkan dua cara ini sama aja. Yang pertama, kita download dari sini aja deh ya, download dari media fair. Nah, ini udah jadi. Jadi, kalau udah, nah ini file yang ini, kita cut aja atau copy, terserah, ke My Document, Spot Interactive, Football Manager 2020, ke Edit.Data, lalu masukkan di sini. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk ke game Football Manager kita, langsung kita memulai New Career. Nah, ketika New Career, harus checklist yang naturalisasi. Biasanya, kalau sudah tadi dimasukin ke folder sini, itu sudah otomatis ke checklist di situ. Langsung kita confirm untuk kalian, misalnya kalau baru melihat itu di database yang paling baru, kalian pilih di database yang paling baru. Karena, saya akan terus update setiap ada database, baru langsung saya update, kayak gitu. Lalu, confirm ya. Udah. Lalu, kita advance setup. Advance setup di sini adalah, ketika kita mau main naturalisasi Indonesia, berarti kita harus mainin Liga Indonesia. Tidak hanya itu, biar pemain Indonesia semua ke lot, nanti saya ajarin caranya. Nah, itu yang pertama, kita pasti checklist Liga Indonesia dulu ya. Seperti itu, terserah yang lainnya mau dimainin apa enggak, kayak gitu. Ini, buat contoh aja, misalnya kita checklist, ya ini aja lah, nggak usah banyak-banyak. Confirm, terus kita pakai large database. Nah, di sini kita pilih advance. Advance di sini untuk memunculkan semua pemain yang ada di Indonesia. Pemain yang berkebangsaan di Indonesia atau berdarah di Indonesia. Caranya, pilih yang di nation, terus add. Nah, di sini pilih Asia, di sini checklist Indo Indonesia. Nah, kalau udah, ini checklist semua. Nah, datanya tadi kan, awalnya kan cuma 23 ya. Kita checklist semua, sampai ada 24, sekarang 26. Jadi, banyak banget. Berarti total ada sekitar banyak pemain Indonesia yang nambah lah. Berarti dari 24 ke 23 ke 26, berarti ada sekitar 300-an lah ya. Berarti banyak banget pemain Indonesia yang dimunculkan, kayak gitu. Lalu, kalau sudah kita, nah ini start game-nya juga. Kalau sekalian kamu mau main, ngelatih Liga Indonesia juga nggak apa-apa. Kalau kamu mau main Liga Indonesia, kalian juga nggak apa-apa. Kalau mau pilih Liga Indonesia atau mungkin kamu mau, misalnya main Manchester United sama ngelatih timnas, nggak apa-apa. Nggak masalah, bebas. Nah, udah ya. Nah, langsung kita start, kayak gitu. Ya, kalau udah sampai sini, ini skip ya. Terserah kalian. Pasti kalian pengennya muka sendiri atau ini sendiri lah ya, bebas ini. Kita latihnya tentunya. Terserah kalian misalnya mau ngelatih. Saya pengen langsung ngelatih timnas Indonesia, nggak apa-apa. Karena main Indonesia sekarang naturalisasi semua, kayak gitu. Nah, sih udah naturalisasi apa belum kita lihat di sini, tuh. Lihat, kita lihat pemainnya, tuh. Pemainnya semuanya sudah naturalisasi, tuh. Ada Benjamin Van Lair, ya kan. Terus juga ada Sandy Walsh. Terus udah Bapak Sekinat Indonesia. Evan Bahdim udah lama, ya. Ya, campur dia sama Kevin Dix ada. Chris Veto ya ada. Navarro Four ada. Tom Haye ada. Tom Harris ada. Dan sebagainya ini campur ya. Karena ada yang juga yang bagus. Udah tiga ada nggak? Nggak ada dong. Kita lihat, misalnya di sini, nih. Nazario de Pretes juga ada. Terus juga ada Thomas Garner yang keturunan Kanada. Jadi, ini juga walaupun dinaturalisasi, saya nggak ngilangin keluarga negara aslinya, ya. Ini ada Dutch-nya, kayak gitu. Jadi, ini Kezia Van Rooft juga ada Dutch-nya, kayak gitu juga. Apa namanya? Sandy Walsh juga ada. Francis, Belgia, dan Dutch-nya. Semuanya ada, ya. Kayak gitu. Terus, U19 ada juga nggak? Ada, ada, sorry. Itu bukan, ya. U19. Kayaknya nggak ada, ya. Masuknya di U23 semua. Karena saya kayaknya nggak nemu, gitu. Ya, pokoknya banyak lah. Kalian nanti bisa kayak, tinggal ngelitir Indonesia tuh udah banyak banget. Nanti bisa kalian juga cari di, apa namanya? Silahkan googling lah. Kayak gitu. Ini ada semua. Pokoknya nama-nama yang ada di Google. Insya Allah, saya udah masukin di sini. Begitulah. Tidak hanya pemain naturalisasi keturunan. Nah, pemain naturalisasi asing juga bisa di, seperti yang saya sebut tadi. Nih, kita lihat League Indonesia ya. Misalnya, contoh kayak, makan konate nih. Makan konate kan udah lama nih, main League Indonesia ya. Coba kita lihat information ya. Nah, nih. Kita lihat kan 5 tahun ya. Seberarti 1825 hari. Nah, si makan konate udah 1913 hari. Artinya, dia besar kemungkinan akan mendapatkan keluarga negara Indonesia nih. Ada waiting, paperwalk. Mudah-mudahan sih dia mau belati Indonesia. Selain konate, saya pikir udah nggak banyak ya pemain asing yang diawet di Indonesia. Kebanyakan pemain asing-asing yang sekarang itu pemain asing yang memang baru atau belum lama main di Indonesia. Kayak gitu. Selain makan konate, mungkin, siapa lagi ya? Ores juga baru. Casio baru. Oh, ya. Oh, ya. Oh, Inkyo. Oh, Inkyo nih kemungkinan juga bisa nih didatralisasi. Karena dia udah lama nih main Indonesia kan. Udah pernah main di Sela. Terus Persip kemarin. Nah, ini dia bisa banget nih. Jadi, kalau misalnya dia dapet keluarga negara Indonesia, jadinya Persipura enak nih. Dia bisa nambah lagi satu pemain asing. Karena jatah pemain asingnya udah di... Berkurang satu setelah sih. Oh, Inkyo ini bisa. di naturalisasi. Ibrahim Konte juga kayaknya udah lama main di Indonesia ya. Nggak lama tapi ininya nggak jelas nih kan. Bener. Terus kalau di aslinya tuh udah bisa di naturalisasi. Kayak gitulah. Oke. Jadi, besok tim Indonesia pasti lebih rame. Nggak cuma pemain Indonesia doang. Pemain asingnya juga ada. Terima kasih sudah menyaksikan video dari naturalisasi pemain asing. Dan juga naturalisasi pemain keturunan Indonesia. Jangan lupa like video ini. Subscribe juga channel Manager Virtua. Dan nantikan video berikutnya. Dadah.